Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube Ketemu lagi dengan saya Nurhani Swarto happy cooking untuk hari ini saya ingin berbagi resep yaitu tumis kangkung campur cumi ya saus tiram ini membuatnya sangat mudah sekali ya teman-teman dan juga rasanya sangat enak ya ini simple banget bahan-bahannya juga mudah didapatkan untuk gimana cara membuatnya simak terus ya videonya untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan ini ada kangkung ya teman-teman saya menggunakan kangkungnya ini satu ikat ya ini sudah saya petik dan juga sudah saya cuci bersih ya lalu ditiriskan kemudian ini ada cumi ini cumi segar ya teman-teman ini saya menggunakan 100 gram dan juga ini cuminya sudah dibersihkan untuk bahan bubunya ini ada tomat saya menggunakan tomatnya ini setengah buah saja ya teman-teman kemudian potong menjadi beberapa bagian kalau suka yang lebih kecut boleh saya juga pakai satu bulat ya teman-teman yang kurang sedang kemudian ada cabai merah keriting 3 buah ini diiris serong ya teman-teman lalu ada cabai rawit saya menggunakan ini ada 5 buah ya teman-teman kemudian diiris serong ini untuk tingkat kebedasannya sesuai selera ya mau banyak atau sedikitnya ya kemudian ini ada bawang putih saya menggunakan 3 siung yang ukuran sedang kemudian diiris tipis untuk bawang putih dan bawang merahnya ini boleh juga dihaluskan ya teman-teman tidak harus diiris ya diiris tipis kemudian ada bawang merahnya saya menggunakan 3 siung yang ukuran sedang ya lalu sama saja ya teman-teman diiris tipis setelah semuanya diiris kemudian saya sisihkan untuk step yang selanjutnya ini saya sudah siapkan teflon ya kemudian saya beri minyak sedikit lalu dipanaskan setelah minyak panas saya masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah diiris tipis tadi ya teman-teman kemudian ditumis sampai layu dan saya masukkan juga cabai rawit dan cabai merah keriting ya teman-teman kemudian diaduk-aduk sampai tercampur merata dan ditumis sampai layu ya kemudian ditumis sampai layu ya teman-teman ini bahan bumbunya kemudian saya masukkan garam setengah sendok teh penyedap setengah sendok teh dan gula pasir setengah sendok teh saus tiram 1 sendok makan dan kecap manis 1 sendok makan lalu saya tambahkan dengan sedikit air ya teman-teman lalu diaduk-aduk supaya semua bahannya tercampur merata ya setelah bumbu matang kemudian masukkan cumi dan juga tomat ya teman-teman ini saya menggunakan setengah buah saja ya kemudian diaduk-aduk ini mau masak cuminya jangan terlalu lama ya teman-teman nanti mengaret ya ini masaknya sebentar saja saya tutup sebentar kemudian ya ini setelah beberapa saat saya masukkan kangkung ini saya menggunakan api besar ya teman-teman ini setelah kangkungnya dimasukkan diaduk-aduk cepat ya supaya semuanya layu dan juga tidak menghitam ya teman-teman kangkungnya ini saya menggunakan api besar saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya yang belum subscribe subscribe ya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap video ada notifikasinya dan insyaallah ada menu-menu dan resep untuk setiap harinya ya kemudian dibuka ya tutupnya ini sudah layu ya teman-teman saya aduk-aduk lagi ya dan jangan lupa untuk dites rasa ya teman-teman apa yang kurang boleh ditambahkan untuk gula, garam, dan penyedapnya karena setiap orang itu mempunyai rasa dan selera masing-masing kangkungnya sudah layu dan juga ini sudah matang ya teman-teman jangan terlalu lama ya memasak kangkung kemudian angkat dan siap untuk disajikan dan ini hasilnya ya teman-teman tumis kangkung campur cumi membuatnya sangat mudah sekali ini rasanya enak banget ya ini simple dan juga praktis bahan-bahannya mudah didapatkan ya cocok juga buat ide menu sehari-hari saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir selamat mencoba dan happy cooking wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh